Halo, selamat sore teman-teman semua, halo Bunda, halo Mas Burhan, hari ini join ya di acara Fudis IG Live. Sambil menunggu nanti Mas Angga Nugraha yang hari ini akan menjadi pembicaranya yang akan sharing tentang bagaimana membangun satu tim yang efektif dan efisien dalam bis restoran. Saya ingin menyapa dulu teman-teman semuanya, welcome to Fudis on Sharing di acara Fudis IG Live yang memang kita selanggarakan setiap hari ini. Halo Mas Burhan, dari Korea Ultra sudah hadir ya? Oke luar biasa, ini dari Korea Selatannya mana ini? Oke, ini sepertinya Mas Angga sudah join, saya invite dulu. Oke, Mas Angga sudah join ya di forum ngobrol-ngobrol santai ini IG Live Budis. Halo Mas Angga, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Mas Dhanis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini sebelum saya mulai ngobrol, mungkin kita harus cek sound dulu nih, karena kadang-kadang suaranya suka nggak jelas. Teman-teman semua yang ikuti acara IG Live ini bisa bantu untuk confirm ya. Ini suara saya dan Mas Angga jelas nggak? Halo, ya oke. Sepertinya cukup jelas ya. Jadi saya langsung mulai aja ya, sebelum saya mulai mungkin saya ingin perkemalkan dulu profil dari Mas Angga ini. Mas Angga ini adalah founders dari Overhot Yaa dan Tea Drink Yaa. Ini brand baru nih, yang saat ini ada di Bandung. Yang cukup, responnya cukup bagus ya. Ini baru berdiri mungkin baru satu bulan. Alhamdulillah. Oke. Tapi sebelumnya mungkin Mas Angga juga ada pengalaman di operational cukup lama ya, berapa tahun Mas Angga? Lebih dari 8 tahun ya di operations. Dan hari ini Mas Angga akan sharing-sharing melalui IG Live ini tentang bagaimana nih kita sebagai pemain kuliner, pemain kuliner ini bisa membangun tim yang solid ya. Yang efektif, tapi tentunya efisien juga. Karena kalau kita lihat dari sisi saksa CPI atau indikator cost-nya bisnis kuliner, itu SDIM itu jaringin kedua ya, biasanya setelah HPP. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali ya buat kita bisnis kuliner, itu benar-benar bisa memanage dengan sangat baik sekali, sehingga kita dapetin target bottom line atau net profit yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu ya Mas Angga ya? Mantap Mas. Oke, supaya nggak terlalu berlama-lama nih. Kita langsung mulai aja. Silahkan, monggo Mas Angga. Gimana nih sharing-sharingnya? Silahkan. Oke, selamat sore teman-teman food trainer. Selamat sore Mas Danis. Hari ini senang banget diundang sama teman-teman kulis untuk ikut sharing ya, mengenai gimana sih caranya membangun tim outlet yang efektif dan efisien. Jadi hari ini mudah-mudahan dari obrolan kita satu jam ke depan ya, bareng sama Mas Danis, sama teman-teman di kulis dan food trainer semua yang nonton hari ini, bisa mendapatkan gambaran-gambaran lebih mungkin ya. Yang selama ini bingung gimana caranya membuat tim di outlet, khususnya yang punya bisnis restoran itu, punya karyawan yang efisien dan efektif, itu gimana sih caranya? Mudah-mudahan hari ini bisa jadi punya gambaran lebih ya. Hari ini sebenarnya saya ada sembilan hal yang mau saya share. Gimana sih, apa aja sih sembilan hal yang bisa membuat kita, yang membantu kita untuk membangun tim outlet itu lebih efektif dan efisien. Saya langsung aja Mas Danis ya. Silahkan Mas. Yang pertama nih Mas, yang pertama kan sebelum teman-teman di food trainer disini membangun bisnis kuliner, sudah jelas pasti teman-teman sudah punya atau sudah mengantongi yang namanya bisnis plan. Kan begitu ya, kita mau buka restoran, kita mau buka satu bisnis, pasti teman-teman punya satu agenda, satu punya goal nih. Oke, saya satu tahun lagi, dua tahun lagi, ingin punya omset berapa ya. Jadi yang pertama, yang tentu kita share adalah setelah kita tahu bisnis plan seperti apa, target omset yang kita mau seperti apa, target profit yang diinginkan biaya seperti apa, penting banget kita tentukan. Salah satunya adalah struktur cost yang akan muncul nanti. Yaitu apalah target cost SDM setiap bulannya itu mau berapa banyak, berapa persen gitu. Tepatnya show the number gitu, berapa persen sih prosentase SDM yang kita butuhkan atau yang kita perlukan atau yang maksimal kita butuhkan untuk bisa jalanin atau operate the restaurant gitu kan. Karena ini cukup jadi satu hal yang penting, karena ini akan bisa menjadi satu dasar yang kuat ketika kita ingin membangun sebuah tim, mau rekrut berapa orang tim yang akan join di restaurant kita, kualitas orang yang seperti apa yang akan kita rekrut, itu akan menentukan nanti nih, numbers yang akan dikeluarkan. Kalau bahasa gaulnya saya sama teman-teman biasanya bilang gini, you pay peanut, you get monkey kan gitu. Berarti kan kalau misalnya kita mau hire orang yang keren, let's say, misalnya manager gitu kan ya, berarti harus gaji berapa nih gitu kan ya. Tapi sebelum kita hire, kita harus tahu dulu, kita punya budget berapa untuk kita mau hire orang-orang hebat ini gitu kan ya. Jadi, first thing first gitu ya, first thing first itu adalah ya setting target cost-nya mau berapa. Maksimal nih SDM yang kita butuhkan. Jadi, ini satu hal yang mungkin di awal beberapa teman saya juga, bahkan mungkin saya dulu beberapa tahun yang lalu juga sempat miss beberapa kali ya. Jadi, kadang-kadang di awal udah buka restoran, gak mikirin target omsetnya berapa, yang penting hajar aja, buka aja gitu kan ya, hire orang sebanyak mungkin biar pelayanannya cepat dan lain-lain gitu. Sehingga tiba-tiba outletnya udah jalan, omsetnya dapet, tiba-tiba ternyata cost SDM kita bengkak. Dan akhirnya apa membuat net profit kita tidak sesuai dengan target yang disetting di awal. Jadi, poin pertama ini Mas Danis, saya mungkin remind sama teman-teman, coba disetting yang belum mungkin yang belum sempat otak atik dapur keuangannya masing-masing di bisnisnya teman-teman fullpreneur di sini, coba dicek apakah saya sudah menetapkan target omset yang tepat, apakah saya sudah menetapkan target profit yang sesuai, apakah saat ini mungkin yang sudah berjalan bisnisnya target SDM cost-nya sudah sesuai atau tidak. Nah, ada yang bertanya, Mas, biasanya target SDM itu terhadap sales itu berapa persen sih standarnya kan gitu? Banyak sih. Sebenarnya beberapa literasi yang saya baca atau beberapa bisnis restoran yang pernah saya temui, biasanya rata-rata cost SDM terhadap sales itu di angka 15 persenan. Jadi, kalau misalnya teman-teman di sini punya sales, anggaplah misalnya 100 juta sebulan gitu kan ya. Berarti kalau dengan standar 15 persen cost SDM, hanya punya alokasi 15 juta saja untuk bayar karyawan. Tinggal dari 15 juta ini mungkin akan dibagi berapa orang yang dibutuhkan. Let's say misalnya satu karyawan kita gaji misalnya UMK ya, 3,6, 3,5 lah anggap gitu ya. Berarti 4 atau 5 karyawan is enough gitu. Nggak lebih. Kecuali mau butuh orang banyak, struktur salary-nya yang kita adjust gitu. Misalnya saya cuma butuh casual aja, kerja 2 mingguan, gajinya mungkin 2,5 jutaan, ya mungkin bisa punya 7-8 orang gitu. Jadi, kembali lagi ke berapa kita punya alokasi target cost SDM. Secara prosentase terhadap sales yang akan kita kejar gitu. Terus yang kedua nih, setelah kita tahu nih, berapa sih target alokasi SDM gitu kan ya. Based on experience saya sama teman-teman, kita perlu develop nih proses-proses di operasional yang bisa sinkron dengan jumlah tim yang akan kita butuhkan. Let's say misalnya begini, kita misalnya akan buka satu restoran dengan target 100 juta rupiah sales-nya gitu ya. Berarti kita butuh dengan asumsi satu karyawan gajinya 3 juta, berarti saya hanya butuh 5 karyawan gitu. Berarti ini kita perlu pikirin nih, gimana caranya ya, kalau misalnya 100 juta kan berarti omset seharinya sekitar 3 jutaan lah, let's say begitu ya. Gimana caranya, gimana konsep produknya, gimana konsep produksinya, apa produknya, gimana service konsepnya, biar 5 orang ini bisa running satu restoran dengan target sales 3 juta per hari. Kurang lebih begitulah. Berarti kita perlu pikirin nih, pertama, mulai dari produk konsep, kalau misalnya, contoh misalnya gini, contoh misalnya gini, ada satu outlet dengan buka 10 jam misalnya Mas Danis, bukanya dari jam 11 siang sampai jam 8 malam, let's say begitu. Kita kan sekarang kena ini ya, apa namanya, aturan PSBB loh ya. Jadi outlet-outlet atau teman-teman yang buka restoran, baru bisa buka sekitar jam 10 atau jam 11 siang gitu kan ya, jam 21 kan menurut aturan pemerintah daerah sudah tutup ya. Jadi kita ambil asumsi misalnya outlet kita buka dari jam 11 aja nih, sampai jam 8 malam. Nah, berarti kan teman-teman perlu mengalokasikan bagaimana caranya 5 orang ini, begitu kan ya, bisa, apa namanya, memenuhi sistem shift yang dibutuhkan selama proses operasional berjalan dari jam 11 sampai jam 8. kan, kan begitu ya. Let's say misalnya, kalau kita buka jam 11, kita perlu preparation mungkin ya, bahan baku, segala macem, let's say mungkin dari 1 setengah jam sebelum, setengah 10, berarti sudah ada, harus satu orang masuk di situ. Lalu masuk, buka outlet jam 11 siang, orang harus sudah masuk lagi di situ, satu orang. butuh waiter juga, butuh orang bar juga, misalnya yang bikin makanan dan minuman gitu. It's just sudah 4 orang tuh. Pertanyaannya adalah, sedangkan saat ini, saat ini, menurut aturan pemerintah, orang itu kan kalau bekerja, nggak lebih dari 8 jam. Nah, sehingga challenge-challenge ini yang menjadi cukup, apa namanya, jadi obstacle mungkin ya, atau challenge juga mungkin buat pebisnis-pebisnis, khususnya bisnis-pebisnis di restoran, gimana caranya dia, mengalokasikan 5 orang ini, untuk nge-cover bisnis hours, yang 10 jam ini. Nah, banyak sebenarnya pendekatan-pendekatan, yang dilakukan, mulai dari kita menentukan produk konsep. Misalnya produk konsep, yang akan kita, apa namanya, kita set di restoran kita, seperti apa sih? Misalnya, produk konsep gue, adalah produk konsep yang simple, yang one step process, karena apa? Karena orang di kitchen gue, cuma ada satu orang, nggak bisa dua orang. Kalau misalnya ada satu menu, yang butuh pembuatannya, dua, tiga, sampai empat langkah, gitu kan ya, misalnya, mulai dari masak, habis masak, seasoning, hari seasoning, dari releasing, habis dan releasing, misalnya harus dibakar, harus diapain lagi gitu ya. Prosesnya makin panjang, akhirnya yang terjadi itu adalah, produk ter-deliver ke konsumen lama, kecuali kita nambah orang, tapi pertanyaannya, kalau nambah orang kan nambah kos, gitu. Sehingga kita perlu pikir ini, oke, kalau misalnya kita punya, mau ambil konsep produknya, yang ter-delivernya cepat, berarti kita harus, punya produk yang, benar-benar, ready to cook, ready to eat, yang one single process, gitu. Berarti dari situ, pendekatnya, akan panjang lagi nih, ke belakangnya. Dari mulai tahapan memilih supplier, tahapan membuat SOP produksi, dan lain-lain. Terus yang kedua, kayak misalnya, bagaimana kita menentukan production concept. Production concept juga ini, akan menentukan nanti, layout kitchen yang akan kita pakai, seperti apa. Kalau misalnya, dengan konsep kitchen, satu orang aja, tapi, kitchennya segede gaban, misalnya gitu kan. Misalnya yang satu, mau bikin minum, gitu kan. Ternyata gelasnya jauh, gitu kan. Proses dalam, mengambil es batu ke gelas aja, itu bisa panjang banget. Sehingga, itu akan menentukan nanti nih, layout kitchen yang oke, dan efisien itu seperti apa, dengan kondisi orang yang ada. Atau dengan, kuantiti jumlah orang yang ada. Jadi akan menentukan nih, production concept, mulai dari layout yang kita pakai, peralatan masak, atau peralatan saji, yang akan kita pakai, di outlet juga, gitu kan. Sama juga, apa namanya, jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang terakhir juga ini, akan menentukan service concept apa yang cocok, dengan jumlah SDM. Karena ini akan relate banget. Contoh misalnya, oh saya hanya punya jatah, 4 sampai 5 karyawan, tapi saya akan fokusin, ke bar sama kitchen aja. Biar semua orang, self-service aja deh. Sekarang kan udah mulai banyak tuh, beberapa tempat makan, bahkan tempat-tempat kayak, fast food restaurant juga, yang sudah, apa namanya, menggunakan, skema-skema kayak, self-service gitu ya. Kan banyak tuh, kayak sekarang orang makan, taruh di, apa namanya, taruh piringnya di tempat sendiri, gitu kan, gak sama waiter. Atau ada yang pakai, remote dipanggil, apa namanya, lupa saya namanya apa ya gitu ya. Ini, yes, fast food system, kayak gitu. Jadi, jadi mungkin gak perlu waiter, gitu kan ya. Nah, itu akan berpengaruh, jadi yang pertama, target omset, yang kedua, bagaimana kita bisa mendevelop, program proses-proses di operasional, biar bisa, mengefisienkan, bisnis proses di dalamnya. Terus yang ketiga, ini juga gak, gak cukup, ala penting gitu kan ya, tetapin dulu, struktur organisasi yang dibutuhin. Jadi sebelum kita mulai, kita udah tahu nih, oke, target omsetnya sekian, target SDNnya sekian, bisnis prosesnya mau kayak gimana. Kita tentu ini, struktur organisasi yang dibutuhkan, untuk menjalankan bisnis, dengan 3 juta omset per hari, target dengan 5 orang per hari ini, struktur organisasi yang dibutuhkan, gimana sih? Ini cukup penting nih, untuk kita menentukan, tapi karena apa? Karena ketika kita sudah bisa menentukan, struktur organisasi yang ketat, ini akan membantu kita, ini akan memudahkan kita, untuk melakukan proses recruitment. Jadi, apa aja sih yang perlu diperhatiin, dalam membangun struktur organisasi yang keempat? Yang jelas, poin keempat berikutnya adalah, lakukanlah recruitment, yang benar. Gitu. Ini, yang biasanya, mungkin gak semua teman-teman foot trainer, aware ya. Biasanya, kalau misalnya saya, mau bangun team, saya over recruitment, ya over recruitment aja. Tapi, mungkin gak semuanya aware, dan paham, bagaimana sih membangun, ah sorry, bagaimana sih over recruitment, yang baik dan benar. Gitu. as long as my experience, segitukannya, apa namanya, untuk membangun, tim yang baik, itu pertama, pasti dimulakan dengan, melakukan recruitment, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang jelas kita sebagai owner gitu, atau founder gitu ya, kita harus tahu dulu, kita harus bisa menganalisis, pekerjaan seperti apa, tanggung jawab seperti apa, tugas-tugas yang akan dibubahkan seperti apa, sampai output kerja seperti apa sih, yang ingin dihasilkan, dari karyawan akan kita hire. Itu penting banget, karena ketika kita tidak mengetahui ini, sebagai dasar, kita akan menjadi blank, dan kita gak akan ngerti, kita gak akan kebayang, orang seperti apa sih, yang kita akan butuhkan, untuk kita rekrut. Gitu. Karena, ini bisa menjadi salah satu, kunci penting, ketika kita dalam memilih orang ya, kalau kita gak ngerti, apa yang orang ini akan kerjain, bagaimana kita mencari orang yang tepat, kan begitu. Gitu. Dan terus yang kedua, gak salah pentingnya, ketika kita mau kerekrutan, adalah memilih platform. Gitu. Ada orang yang, gue udah pasang iklan uang kerja, tapi gak ada yang ngelamar-ngelamar, ternyata dipasangnya di sosmed sendiri, followernya cuma 100 orang, misalnya gitu. Mungkin kita perlu pertimbangkan juga, karena gini loh, platform juga akan menentukan, siapa yang akan ngelamar. Itu salah satu hal yang cukup membantu ya. Semakin platformnya dia kredibel, biasanya orang-orang yang memang mengakses platform itu, pasti orang-orang yang memang punya kualitas-kualitas tertutup gitu. Contoh misalnya, biasanya kalau dulu di beberapa perusahaan lain-lain, misalnya kayak saya cari store manager, misalnya. Gak cuma di sosial media, pasti saya buka, misalnya contoh LinkedIn. Karena di LinkedIn banyak tuh, orang-orang profesional berseliweran. dan pasti orang-orangnya juga cukup credible. Jadi ya, yang poin keempat tadi, cukup penting, lakukan recruitment yang benar. Yang kelima nih, setelah kita proses recruitment sudah terjadi, karyawan sudah kerja sama kita, jangan lupa selalu, untuk meningkatkan motivasi, dan juga, apa namanya, semangat berjati, kita perlu berikan gambaran reward and benefit, reward atau benefit gitu ya. Bahasa sekarangnya mungkin reward and punishment lah gitu. Reward and punishment yang jelas gitu kan, saya sama karyawan. Karena, kenapa? Karena reward and punishment ini yang sebenarnya akan menjadi salah satu pagar lah ibaratnya. Untuk karyawan mengetahui nih, mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan. Kalau saya melakukan ini, ganjarannya ini. Kalau saya melakukan ini, ganjarannya ini kan. Jadi reward yang jelas itu juga cukup bisa membantu karyawan kita untuk apa namanya, lebih bersemangat lah. Lebih bersemangat bekerja, lebih punya apa namanya, eager atau keinginan untuk mengejar sesuatu. Eh, kalau omset lu bisa sampai 3 juta per hari, kamu akan bisa dapat bonus sekian loh gitu kan ya. Sehingga, dia merasa ter-challenge dan merasa punya sesuatu yang dituju. Sehingga ada sesuatu yang dikejar. Begitu pun dengan punishment ya, jelas. Karena reward and punishment kan harus selalu berimbang ya. Sehingga ketika misalnya jiwa kompetisinya sudah terbangun, biasanya orang-orang yang jiwa kompetisinya sudah terbangun, dia tidak akan mudah puas di satu titik. nah disinilah yang namanya proses jenjang karir ini akan bermain. Yang tadinya orang puas melayani konsumen dengan baik, bagaimana ke depannya dia menjadi lebih puas ketika dia bisa memimpin timnya melayani konsumen lebih baik. Mulai dari jenjang kru, misalnya dia jadi supervisor, supervisor jadi manager, dan seterusnya. terus yang ke enam mungkin yang cukup penting setelah kita kasih program reward benefit, jelas untuk mencapai reward itu kita perlu training karyawan dengan baik. Kan yang namanya karyawan ketika berkembang itu pasti butuh yang namanya mentoring, coaching ya. Gak ada orang tiba-tiba pintar sendiri gitu. Semua orang pasti butuh di-mentorin, semua orang itu pasti butuh belajar. Jadi poin ke enam yang cukup penting itu adalah bagaimana kita memberikan program-program pengembangan terhadap karyawan kita melalui proses-proses mentoring, coaching, training, dan lain-lain. Mentoring, coaching, dan lain-lain itu banyak. Mulai dari bangun mindset yang kuat, biar karyawan punya frekuensi berpikir sama dengan kita lah ibaratnya gitu. Tentang misalnya, kan beda ya owner sama kru atau karyawan gitu ya. Ketika owner ada di outlet standar kebersihannya A gitu ya. Kalau karyawan mungkin standar kebersihannya A, tapi beda gitu. Pernah gak sih kita kadang-kadang misalnya ketemu kelihatannya bersih tapi ternyata gak bersih gitu. Nah, frekuensi berpikir inilah yang yang kita kejar. Biar minimal kalau misalnya kita tidak ada di outlet which is misalnya some day kita tiba-tiba punya outlet banyak ya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Minimal orang yang jagain outlet kita itu punya standar yang sama dengan kita. Jadi, ada gak ada kita standarnya tetap sama. Nah, ini yang cukup challenging sebenarnya. Sehingga proses mentoring, coaching, sama training ini punya peran yang sangat kuat. Atau misalnya dari program-program untuk pengembangan mentoring, coaching. Ini kita bisa bikin program-program sederhana. contoh misalnya program mentoring tentang self-development atau mungkin ngaji bareng gitu yang biasa saya beberapa kali lakukan dengan tim saya. Dan lakukanlah recall training. Kan ketika kita sudah memberikan pemahaman, training, jangan lupa kita akan selalu recall training. Minggu ini kita training tentang service excellence. Kita kasih pemahaman apa itu service excellence, poin-poin penting di service excellence itu apa aja dan lain-lain. Minggu depannya jangan lupa nih sambil kita kasih materi-materi yang baru kita recall training nih training-training yang sudah dilakukan minggu lalu. Biar poin-poin yang sudah disampaikan di minggu sebelumnya itu menjadi satu apa namanya pemahaman yang kuat sehingga pemahaman kuat itu bisa menjadi satu habit yang dilakukan karena diingat teruskan sama karyawan kita gitu kan. Dan yang paling penting pada saat proses pembangunan mindset training, coaching ini kita sebagai leader harus sabar karena ini yang cukup challenging karena gak semua orang lahir atau keluar dari latar belakang yang sama latar belakang keluarga, pendidikan, entah apapun itu isi kepala orang berbeda-beda sehingga kita perlu sabar. Yang ketujuh setelah kita tahu bagaimana membangun dan mengembangkan tim dengan baik kita perlu disokong dengan sistem kontrol juga yang berlapis kalau di beberapa istilah trainer-trainer yang jadi guru saya sih dikenal dengan istilah sistem back-to-back kontrol istilahnya jadi sistem back-to-back kontrol itu gimana sih gitu jadi bagaimana kita bisa menyusun apa namanya proses kontrol kan tetap orang namanya kerja itu kan perlu dikontrolin kita gak ada di lokasi dengan kita ada di lokasi standarnya pasti beda itu akan mengalami sehingga hal-hal yang menjadi gap itu perlu kita jembatani dengan hal yang cukup teknis misalnya contoh membangun sistem report harian mingguan bulanan yang efisien gitu sehingga ini bisa apa namanya menjadi standar minimal di awal kita untuk apa namanya memastikan karyawan atau kru atau orang yang bekerja di outlet itu bekerja sesuai dengan standar kita terus yang kedua menyusun SOP kerja juga yang detail dan jelas orang bekerja pasti butuh namanya standar operational procedure contoh misalnya saya pingin lantainya bersih saya pingin kacanya kinclong tapi gak diajarin bagaimana cara membuat kacanya jadi kinclong bagaimana membuat lantainya jadi bersih hanya pingin aja tapi standar SOP nya gak dijelasin kalau perlu bahkan mungkin teman-teman food trainer as a manager as an owner atau founder perlu turun langsung kasih lihat bagaimana kalau teman-teman food trainer disini cara menyapu lampai yang benar cara mengalap kaca yang benar karena saya yakin semua pebisnis hebat disini even mungkin mas danis juga pernah melakukan hal yang sama gitu dengan mudah misalnya tahu standar lantai yang bersih itu seperti apa sih karena dulunya pernah mencoba melakukan hal yang sama gitu yang berikutnya ya mungkin kita perlu setting apa namanya sistem report yang sifatnya bukan hanya tertulis tapi sistem report yang sifatnya temu muka misalnya presentasi setiap minggu setiap bulan untuk sambil kita menelaah dan mereview progres karyawan kita sejauh ini seperti apa sih proses report itu kan bukan hanya mengetahui posisi bisnis kita sekarang di level mana sih bukan hanya itu aja kan sebenarnya kita juga bisa sambil mengecek sebenarnya kualitas SDM kita saat ini levelnya sudah segimana setelah sekian waktu bisnisnya berjalan gitu terus berikutnya yang ke sembilan setelah semua program-program tadi dibuat pentingnya pengkondisian pengkondisian ini biasanya saya sebut dengan istilah membangun sebuah satu ekosistem yang positif dan juga baik untuk menciptakan apa namanya menciptakan kondisi-kondisi mindset yang positif dan juga apa namanya istilahnya itu apa ya fokus kepada pengembangan diri contohnya misalnya begini nih programnya udah bagus karyawannya udah keren sistemnya sudah berjalan pertanyaannya bagaimana sih membangun ketiga hal ini agar tetap konsisten perlu yang namanya pengkondisian pengkondisian ini yang hanya bisa dilakukan oleh pimpinan tertinggi entah itu CEO entah itu owner atau manager pengkondisian ini bisa dibangunkan dibangun dari apa namanya program-program seperti misalnya briefing pagi misalnya briefing pagi itu akan akan merimind kita misalnya bisnis kita itu tujuannya apa ingatkan kembali tim kita purpose dari kita membangun bisnis itu tujuannya apa gitu kan atau yang kedua misalnya bangunlah semacam apa namanya budaya perusahaan yang baik tentukan kita mau punya value apa sih di perusahaan ini oke kita mau bangun value misalnya fokus solusi itu harus selalu deriman dan di-recharge terus bangun ekosistem yang positif yang baik setiap ada problem di lapangan kita as a leader harus selalu menjadi problem solver eh ingat fokus kita adalah solusi ada permasalahan jangan terawatir jangan takut gitu kan I'm the problem solver jadi kalau ada problem ketemu saya and you are also the problem solver in your area kalau manager kan mungkin areanya di outlet kalau kita sebagai owner areanya di business kita gitu kan dan lain-lain dan yang terakhir untuk memastikan semua program ini berjalan dari nomor 1 sampai 8 adalah ya pentingnya kita sebagai peranan kita sebagai pemimpin sebagai orang yang bisa menjadi panutan nah ini sedikit apa namanya nyentil diri juga sih gitu teman-teman disini juga sebagai owner gitu kan pebisnis foodpreneur disini karena saya yakin segala aktivitas atau program yang dijalankan di bisnisnya teman-teman foodpreneur semua disini kembali lagi keep poin yang paling penting itu adalah who's the leader gitu because everything that happen on the business gitu depend on who's the leader karena pimpinan ini yang punya kunci penting dalam menggerakkan semua lini di dalam bisnis gitu ya anggap aja misalnya di lini marketing pergerakannya mau kayak gimana di lini operasional gimana di finance di ARD dan lain sebagainya sehingga pemimpin yang kuat dan kompeten juga menjadi poin yang sangat kusial gitu ya so inilah sembilan hal yang menurut saya harus dan wajib kita follow gitu kan kalau kita mau membangun tim yang di outlet yang efisien dan efektif gitu mas oke jelas sekali ya luar biasa berarti sebenarnya ketika kita ingin membangun sebuah tim ya yang efektif efisien berarti kita gak hanya bicara masalah training aja ya ya training coaching motivasi dan sebagainya tapi ternyata prosesnya itu panjang ya urutannya dari mulai serisi finance pun kita harus hitung supaya efisien ya timnya jadi kita punya indikator atau telak ukur dimana ketika tim kita terbangun ya tim itu dibangun dengan cost yang memang sudah terukur satu tetapi hasilnya pun sudah dipastikan tidak mengalami namanya degredasi jangan sampai nanti service delay alasannya iya soalnya karyawannya dikurangin jadi ya harus nerima dong service delay itu hal yang dari awal sering ya banyak banyak oke jadi itu mungkin yang perlu diantisipasi dari awal perencanaan tadi ya dari situ mungkin kualitas merekrut orang juga mungkin jadi faktor penting banget ya ketika numbersnya udah jelas jumlah SDMnya yang mau sudah mau kita rekrut jelas kemudian siapa yang kita rekrut kualitasnya seperti apa itu menjadi penting banget ya kadang-kadang kan sembilan orang belum itu lebih efektif hasil kerjanya dibandingin tiga orang ya tergantung sembilan orangnya siapa tiga orangnya siapa nah itu mungkin salah satu hal juga yang kita harus menjadi pertimbangan ya ketika kita melakukan perekrutan nah ketika merekrut Indonesia selesai baru anggap karyawan udah dalam perusahaan tahap berikutnya mungkin proses training ya proses training mentoring coaching dan kemudian karyawan baru mulailah dia bekerja nah setelah bekerja proses pembentukan kualitas itu gak berhenti berarti ya ada namanya proses namanya pembangun sistem dimana sistem itu sebenarnya ketika karyawan-karyawan kita tadi menjalankan sistem tadi dengan teratur dan baik itu kan sebenarnya membentuk kebiasaan dan habit ya dan itu akan membentuk karakter dan kualitas performance kerja itu semakin hari semakin bagus dan itu harus dipagri dengan tadi reward dan punishment sehingga ada motivasi ya dari luar yang membuat mereka tetap konsisten untuk ngejalanin proses peningkatan diri atau peningkatan kualitas pribadi yang semakin baik setiap saatnya ya yang terakhir mungkin kuncinya adalah leadernya nah ini leadernya ini ngomong doang nih apa ngasih contoh nih itu kan yang penting ya kalau leader bisa menjadi satu moderator atau menjadi satu koordinator yang mengorkestrakan semuanya dengan satu semangat yang besar itu ambient mungkin auranya akan terbangun ya sehingga teman-teman timnya yang dalam perusahaan itu akan ikut termotivasi juga ya sehingga mindsetnya terus growth terus berkembang ngembangin diri dan juga fokus ke KPI target itu menjadi spesifik dan teringat terus di benak setiap tim sehingga dengan seperti itu tim itu bisa terbangun secara efek efisien kira-kira seperti itu ya kesimpulannya kalau salah tolong dimandarin waduh mantap oke oke nah ini saya mungkin langsung-langsung ke tanya jawab ya cuman sebelum sesi tanya jawab ini saya mau mengingatkan bahwa nanti di tanggal 24 dan 25 Oktober 2020 itu foodist akan mengadakan foodist online class yang ke-9 FV-9 ya ini topiknya tentang operation on detail nah di acara ini nanti saya Barang Mas Angga itu akan ngisi ya selama 2 hari A to Z-nya lah tentang running business dari sisi operation itu kayak gimana dari si mindset strategicnya sampai ke teknisnya gimana mungkin membuat stock opening yang bener gimana sih teknisnya detail-detailnya gitu gimana membuat scheduling yang namanya sistem shift yang tepat itu gimana sih yang tadi kalau nyambung sama hari ini gimana nih dengan cost 15 bahkan 12% dengan produk yang begitu banyak gimana settingnya gimana nge-develop produknya gimana membuat sistem supaya tetap kualitas servisnya jangan terganggu sebagai jadi A to Z-nya dari sisi operations kita akan bahas nanti di acara foodist online kelas 9 tanggal 24 25 Oktober buat teman-teman yang mungkin mau join bisa kontak langsung di foodist mungkin nanti juga di bawah bakal ada running text yang akan menjelaskan akan bisa mendaftar dimana nah oke saya langsung masuk ke tanya jawab ini ada banyak pertanyaan yang mau bertanya ini teman-teman semua yang mau tanya bisa langsung masukin di pertanyaan question nanti saya akan share pertanyaannya ke mas Angga oke sebelum saya mulai saya mau confirm sekali lagi ini suaranya masih jelas gak jaringannya halo halo teman-teman semua suaranya masih jelas gak saya sama mas Angga oke ini mas Angga saya invite lagi ya oke sambil nunggu mas gak masuk kelajuan akhirnya ini tuh beratang juga salah teknis oke ini mas ada yang banyak nanya nih yang belum nanya dan mau bertanya silahkan langsung di sublet aja pertanyaannya tapi mungkin ini ada waktu keterbatasan jadi mudah-mudahan terjawab semua ya tapi kalau gak ya mungkin nanti akan dijawab melalui podcast atau mungkin melalui video di yang teman-teman semua bisa lihat langsung di channel youtube-nya hudis oke pertanyaan pertama nih mas oke dari mas Ritwan halo Pak Angga mau bertanya nih cara menentukan kuantiti atau jumlah SDM yang ideal selain dari target cost dan NOI pertimbangannya apa lagi karena terkadang ada challenge lain sebagai contoh seat capacity atau jam kerja dan lain sebagainya yang membuat jadi sulit untuk mungkin menyetting ya jumlah target kuantiti orang yang sesuai dengan standar atau target costnya yang kedua saat ini saya sedang mengendal store yang bisa oke yang pertama dulu ya mas Angga ini saya gak kebaca di bawah ini oke gimana mas caranya mas oke thank you mas Ritwan untuk pertanyaannya gimana ya caranya kita nyeting kuantiti SDM yang tepat gitu kan selain dari kita punya target cost berapa atau NOI berapa dan juga kalau ada info yang masih Ritwan tadi dari seating capacity misalnya gitu ya yang pertama mungkin yang perlu kita review adalah seberapa kompleks sih kita punya menu yang akan kita offer sama konsumen itu cukup penting misalnya dalam satu outlet itu mau jualan berapa menu sih gitu nanti turunan dari menu itu kan ada banyak SKU contoh misalnya contoh misalnya saya mau jualan mie goreng pakai sosis itu SKU nya udah macem-macem tuh mie gorengnya ada sosisnya ada minyak goreng dan lain-lain jadi seberapa banyak menu yang dijual itu juga perlu dipertimbangkan Mas Ritwan jadi setelah kita tahu nih berapa banyak menu yang dijual kita perlu review kapasitas menu yang kita jual dengan jumlah SDM yang ada itu itu relevan atau tidak atau yang kedua nih setelah kita tahu menu yang kita jual apa aja kita perlu review nih satu-satu bisnis proses dari mulai bahan maku mentah sampai akhirnya jadi berarti terserf konsumen itu seberapa lama atau seberapa panjang atau seberapa banyak prosesnya gitu kan kan ada yang produk itu dari frozen tinggal goreng jadi gitu kan ada yang harus diproses dulu contoh kayak bikin sambal panjang tuh bikin sambal mulai dari cuci sayurannya potongin sayurannya dicop belum lagi di blender belum lagi di tumis dan lain-lain gitu kan karena ini akan menentukan nih apakah satu orang itu cukup dua orang itu cukup atau tiga orang itu cukup dan lain-lain dan yang ketiga yang seperti pernah saya share tadi beberapa waktu yang sebelumnya adalah seberapa rumit layoutnya ini akan menentukan sih layout kitchen contoh misalnya di restoran yang saya pernah buka aja deh gitu satu outlet yang contoh misalnya kitchen sama tempat area barnya nyatu dengan kitchen dan area barnya terpisah itu pengalokasian SDM-nya bisa beda karena gak mungkin nih satu orang yang ngerjain di kitchen dia bisa bikin minuman juga kalau barnya terpisah gitu otomatis itu akan ada perlu adjustment begitu pun dengan contoh misalnya kondisi bangunan ada yang satu lantai ada yang dua lantai gitu kan ya waiter gak bisa mungkin kalau harus satu orang dua kali tuh naik turun naik turun naik turun bisa gempor gitu kan ya kita perlu ukur juga tuh seberapa besar sih apa namanya tempat restock kita apakah relevan dengan kondisi orang yang ada sejauh ini sih di luar target sales yang kita kejar kebutuhan target profit yang kita kejar mungkin tiga poin teknis ini yang perlu menjadi salah satu pertimbangan mungkin masih ketika kita ingin nyeting SDM ini mau berapa banyak atau sebenarnya yang cukup agak ekstrim tapi mungkin saya gak terlalu menyarankan ya misalnya ya kos SDM per orang mungkin kita perlu adjust gitu misalnya yang tadinya kita perlu standar orang tiga juta ya mungkin kita cari orang yang bisa digaji satu setengah juta aja misalnya itu kan akan bisa memultipyai jumlah orang yang tadinya kalau tiga juta kita butuh lima kalau bisa dibayar satu setengah juta mungkin kita bisa biar buat sepuluh orang jadi depend depend pendekatannya mau pendekatan kalau pendekatan secara finansial mungkin kos per orangnya kita bisa aja kalau pendekatannya di sisi operasional mungkin teknis-teknis tiga poin tadi yang mungkin bisa diterapit gitu ya oke oke berarti yang penting sih kalau angka sih nggak bisa dinego ya kalau targetnya 15% yang harus dipikirin bukan angkanya dinego tapi gimana strateginya supaya angkanya kecapai itu ya kira-kira betul kita masuk ke pertanyaan kedua ya oke dari mas Windu mas omset tiga juta per day dengan jumlah karyanya lumayan banyak seperti yang jelaskan tadi kurang lebih enam apa nggak mepet banget mas nah ini setelah tadi pertanyaan masih doang ini adalah pertanyaan tersulit yang harus saya jawab kenapa karena thank you tapi mas Windu untuk ketanyaannya omset tiga juta jumlah karyawan lumayan banyak seperti yang jelaskan tadi kurang lebih enam orang apa nggak mepet banget mas gitu kan mepet nggak mepet ini tergantung gitu tergantung struktur cost yang lain contoh misalnya kalau misalnya kita jualan produk minuman kita kan sering tahu banyak produk minuman sekarang yang berseling run dapat omset tiga juta berarti sebulan itu kan seratus jutaan kalau misalnya kita jualan produk seratus jutaan tapi HPP kita kecil contoh misalnya kayak minuman 20-30% paling minuman gitu kan kita masih pegang 70 juta buka pinggir jalan misalnya gitu kan bayar listrik nggak ada air listrik mungkin numpang sama Indomaret misalnya bayar sejuta sebulan bayar air misalnya cuman 200-300 ribu aja sebulan dan struktur-struktur cost yang lain nggak ada punya 5-6 karyawan menjadi menjadi sangat apa namanya masuk akal kalau misalnya openingnya juga lama misalnya sel segitu ya kembali lagi kita punya target NOI berapa jadi apa namanya 3-6 orang ujung-ujungnya adalah kita punya NOI berapa gitu kalau misalnya apa namanya goalnya adalah pertanyaannya adalah mepet atau nggak saya nggak ngerti saya nggak paham juga misalnya kalau Mas Windo tadi ya namanya ya Mas Windo ya Mas Windo ya bentuk bisnisnya kayak gimana skala bisnisnya seperti apa gitu kan ya tapi yang pasti mepet atau tidak mepet itu ditentukan sama poin-poin tadi Mas yang saya sampaikan target offsetnya berapa pengen punya target profit berapa gitu kan terus kerumitan di operasionalnya sejauh apa jumlah menu SKU yang ada alat yang digunakan layout yang yang ada di outlet tersebut gitu ya itu akan menentukan gitu kan kalau misalnya kalau misalnya Mas Windo misalnya punya outlet luasnya seribu meter misalnya 800-900 meter persegi anggaplah begitu ya 6 orang pasti mepet banget gitu ya dengan luasan outlet sebesar itu gitu bukanya misalnya 10 jam kayak yang tadi saya bilang udah pasti mabok berat itu hariawannya capek seating capacity misalnya 50 gitu kan tapi kalau mungkin outlet 900 seating capacity 50 ya pasti omsetnya nggak mungkin 3 juta sih pasti omsetnya mungkin di 10 jutaan atau 15 jutaan sehari jadi balik lagi ke situ sih Mas Windo oke oke saya masuk ke pertanyaan berikutnya nih oke dari Sofia Bakhtir kapan timing yang pas ritual training karyawan dengan jadwal yang padat mas Angga oke kapan ritual training ini sebetulnya kembali lagi ke manager atau owner teman-teman sebagai owner kalau saya ini saya mungkin sedikit bercerita kan saya ceritator saya bukan motivator jadi saya bercerita kalau saya sama teman-teman setting saya buka bisnis overhaul ini saya setting setiap hari Jumat itu misalnya kita buka jam 1 siang gitu kan karena saya fokuskan hari Jumat itu pagi-pagi untuk melakukan proses-proses pendekatan dengan tim gitu melalui entah itu misalnya proses counseling briefing pagi misalnya atau program yang akan segera saya jalanin barang sama teman-teman kayak pengajian pagi gitu kan atau acara general cleaning dan lain-lain itu bisa dijadikan momen ya untuk kita apa namanya bridging mindset bridging motivasi ke mereka gitu kan jadi kalau ditanya waktu yang tepat kapanpun sebenarnya anytime when you have a time gitu kan do it apa namanya setiap hari everyday jadi waktu yang tepat itu ya everyday menurut saya gitu ya tapi mungkin teman-teman pengen punya waktu spesifik gitu ya seminggu sekalikah atau sebulan sekalikah gitu kan ya itu kembali lagi sih kembali lagi ke kompleksitas bisnisnya teman-teman masing-masing ada yang mungkin tutupnya hari Senin gitu kan yaudah mungkin hari Senin kita bisa setting 1-2 jam karyawan ngumpul gitu kan untuk sharing saat ini motivasi kerjanya seperti apa gitu ya goalnya dia kerja di terusan kita seperti apa sama-sama bridging lah dari hati ke hati mungkin waktu-waktu seperti itu kita bisa gunakan gitu kan atau pada saat teman-teman lagi pas nongkrong di outletnya masing-masing kondisi outlet lagi sepi gitu kan ya kan bisa panggil 1-2 orang misalnya lidlnya gitu kan ya untuk ngobrol-ngobrol singkat 10-15 menit untuk recharge dan remind kembali tujuan bisnis push-pushnya seperti apa gitu ya ceritakan ekspektasi-ekspektasi teman-teman foodpreneur disini terhadap mereka untuk bantu bangun bisnis dan menjadi tumbuh dan besar bersama jadi saya pikir waktu itu bisa disetting kapanpun gitu kalau bisa setiap saat setiap hari gitu fleksibel aja sih sebenarnya gitu oke mas Angga kita masuk ini karena banyak nih saya harus ngebut pertanyaannya oke ngebut ngebut nanti ditilang oke dari dimsam siomai bang bil bang bil ya silahkan mas cara menghadapi gangguan dari luar terhadap tim kita gimana nih wah ini pasti sering menghadapi kayaknya mas Angga ini gangguannya dari yang kasat mata atau tidak kasat mata nih karena pengalaman saya dua-duanya pernah kejadian oh gitu ya coba ceritain mungkin nih buat teman-teman misku iner bisa jadi referensi nah kalau gangguan dari luar ya jelas banyak gitu kan ya gangguan-gangguan mungkin yang biasanya dialami sama teman-teman yang buka outlet gitu kan ya biasanya gangguan-gangguan luar tuh biasanya mungkin ada pajak-pajak pajak-pajak daerah buat pajak ya mungkin iuran-iuran iuran-iuran tidak resmi lah saya anggap begitu lah kata-katanya ya iuran-iuran resmi yang mungkin terjadi di lapangan gitu kan ya atau mungkin gangguan-gangguan yang sifatnya mungkin tidak rukun dengan tetangga gitu atau gangguan-gangguan lain yang sebenarnya disini saya gak bisa mendeskripsikan sih menurut Mbak Dimsam ini atau Mas Dimsam ini Dimsam apa ya lupa saya tadi ya itulah ya pokoknya seperti apa sih deskripsinya tapi yang pasti kalau misalnya bentuk-bentuk gangguannya adalah misalnya ketidak cocokan dengan iuran-iuran daerah ya mungkin kita perlu berdamai lah dengan itu gitu this is ya kita udah tinggal saya udah tinggal di Indonesia 33 tahun gitu sampai saat ini gitu ya ketika buka restoran pasti ketemulah kondisi-kondisi begitu Mas Danis gitu ya gitu ya kita cukup harus bisa berdamai dan bisa apa namanya berkolaborasi dengan mereka karena kalau kalau yang Mbak tadi Mbak onernya Dimsam ini cerita mengenai gangguan di luar itu adalah yuran-yuran yang tidak resmi ini ya mungkin ya kita berdamai aja dengan mereka kita bangun komunikasi yang baik karena saya yakin ujungnya di belakangnya pasti ada untungnya kok buat kita gitu kan biasanya kalau kayak saya nih contoh saat ini kayak oh bayar parkir bayar biaya keamanan 200 ribu rupiah gitu sama maaf reman gitu setempat gitu kan ya sebenarnya gak ngerasa dijagain sih tapi kalau ada apa-apa mereka akan bantu kita gitu suatu waktu akan ketemulah manfaatnya gitu kan ya kita perlu apa namanya kita perlu paham lah dengan kondisi-kondisi seperti itu saya pikir gangguan-gangguan kalau gangguan-gangguan yang dimaksud seperti itu ya mas Yaris karena saya agak gak terlalu jelas nih gangguannya seperti apa gitu kalau gangguannya yang tidak dari kasat mata ya mungkin harus lebih banyak dipakai sholat mungkin pakai doa tepatnya diingatin terus gitu kan jangan lupa sebelum mulai bekerja selalu ibadah karena ya sering juga ada cerita tiba-tiba orang buka restoran karyawannya kesurupan dan itu kayaknya udah hal rumrah deh banyak banget kejadian-kejadian begitu kayaknya udah hatam nih udah hatam oke pertanyaan berikutnya ya dari Ciklin Citraindah kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan menu baru mas dan berapa lama riset yang ideal untuk menu baru itu oke kalau misalnya di as long as experience gitu kan ya biasanya untuk waktu yang tepat untuk mengeluarkan menu baru sih sebenarnya saya hampir bisa sebut gak gak punya waktu spesifikasi kapan yang tepat apakah sebulan sekali ataupun dua bulan sekali ataupun tiga bulan sekali sebenarnya sebenarnya tergantung mengeluarkan menu itu tujuannya untuk apa dulu gitu kan ya kalau tujuannya misalnya untuk oke gue ngeluarin menu untuk boosting sales gitu kan ya berarti kita perlu tahu nih contoh misalnya teman-teman yang udah punya bisnis satu tahun dua tahun berjalan pasti teman-teman punya pola nih biasanya momen-momen kapan sih apa namanya bisnis gue lagi lesu gitu salesnya lagi jelek misalnya gitu oh biasanya around setelah dua bulan sebelah puasa misalnya kayak September Oktober nih kan lagi lesu-lesunya nih biasanya nih September Oktober apalagi anak sekolah nggak ada yang masuk gitu kan ya lagi sepi banget saat ini September Oktober lesu nih nah apa perlu nggak kita keluarin menu baru kalau dirasa memang perlu dan mungkin pernah punya histori setiap ngeluarin menu baru pasti salesnya naik gitu kan ya itu adalah waktu yang tepat gitu itu adalah waktu yang tepat untuk kita keluarin menu baru jadi momennya yang penting karena beda-beda target marketnya gitu kan target market yang sesuai dengan siapa target marketnya gitu contoh seperti saya tadi bilang oh tujuannya ingin mengeluarkan menu baru ini adalah untuk naikin sales ya mungkin bisa jadi seminggu sekali keluarin menu aduh kalau mampu sih dapurnya bisa jadi seperti itu gitu atau misalnya oh saya mau ngeluarin menu baru untuk apa namanya membuat konsumen ini misalnya bermigrasi dari satu produk ke produk lain yang gross profitnya lebih tinggi misalnya kan ada lah kasus-kasus seperti itu gitu kan nah itu bisa dilakukan ketika apa ketika misalnya kita punya satu produk ternyata saya pernah punya pengalaman misalnya kita pernah jualan satu produk gitu kan ternyata satu produk ini disukai sama konsumen ternyata si produk ini ternyata setelah ditelusuri produk ini punya satu problem problemnya adalah di konsistensi supply di konsistensi supply apa yang terjadi gitu kan apa yang terjadi yang terjadi adalah ketika supply-nya tidak terpenuhi dimana hilang akhirnya sales tidak terjadi gitu ya sehingga yang perlu disiasati adalah misalnya contoh saya keluarin produk yang mirip-mirip gitu kan dengan produk yang ini gitu kan tapi saya punya gross profit lebih besar sehingga ketika produk ini memang tidak tersedia orang gak bisa gak ada opsi untuk tidak jadi beli dia bisa pindah ke menu yang baru ini yang which is kita setting misalnya GP-nya lebih gede gitu nah itu itu kondisi-kondisi yang bisa kita apa namanya yang bisa mungkin terjadi gitu pengalaman saya sih salah satu hal yang pernah kejadian itu jadi kalau ditanya waktunya kapan ya teman-teman tau momen yang tepat untuk bisnis-bisnisnya teman-teman kapan tapi biasanya sih kalau mau kita bunyi terus dalam arti kata tuh diinget terus sama konsumen gitu kan ya better kita punya regular time gitu kan ya misalnya dua bulan sekali kita ngeluarin menu baru itu akan oke kalau bisa konsisten gitu ya karena itu akan akan merimain konsumen terus untuk selalu ingat sama brand kita gitu oke luar biasa oke kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih oke dari satenan Indonesia wah sate sate enak tenan oh sate enak tenan ya aku gak tau poin-poin apa saja yang harus dijelaskan saat briefing awal shift dan briefing akhir shift pertanyaannya nyambung juara poin-poin apa saja yang harus kita briefing ini penting karena hari pertama atau hari briefing di pagi di awal ini akan menentukan kita akan semelesat apa di hari itu wah begitu ya biasanya yang saya setting untuk tim saya setiap pagi yang kita harus setting di awal kita harus ingat dulu tujuan kita bekerja itu apa karena this is very important hal yang melandasi orang ketika ingin melakukan sesuatu itu karena orang itu punya purpose gue kerja ini sebagai apa ya sebagai ibadah oh saya kerja ini karena saya ingin membiayai orang tua apapun purpose-nya asal positif itu harus selalu kita remind karena it makes people move itu yang membuat orang-orang itu bergerak terus kan kita ada disini duduk akhirnya kita live IG itu karena ada purpose ada sesuatu yang kita yakini nah itu harus selalu di remind mas danis berarti purpose perusahaan kita kan perusahaan juga pasti punya visi-misi ya itu kita harus selalu sonding ingat purpose perusahaan kita apa visi-misi kita apa memberikan layanan terbaik buat konsumen memberikan produk-produk yang food safety hygiene untuk konsumen memberikan kebahagiaan untuk konsumen kalau di overhaul dan itu harus selalu di remind sama mereka biar apa biar itu nempel terus di pikiran mereka sehingga itu secara tidak langsung secara alam bawah sadar akan membuat mereka bergerak sesuai dengan apa namanya suntikan-suntikan purpose yang tadi di setting di awal yang kedua jelas agak cukup enis adalah kita harus share sama tim kita kita harus punya target offset segini loh jadi jangan jadikan karyawan kita itu hanya pekerja aja tapi jadikan mereka juga sebagai seorang pebisnis like you the owner sehingga mereka punya kesempatan untuk mendapatkan exposure lebih luas tidak hanya exposure-nya jadi pelayan saja kalau di waiter atau bikin makanan saja kalau di kitchen tapi mereka punya exposure cukup luas punya sudut berpikir sudut pandang ketika bekerja itu bukan hanya melayan yang baik tapi bagaimana menjadi pebisnis yang baik contoh misalnya kalau hanya melayan yang baik ketika ketemu kasir senyum beres tapi ketika menjadi pebisnis yang baik kasir sebagai pebisnis yang baik adalah ketika dia sudah melakukan senyum dia lakukan upselling mau tambah kentangnya mau tambah minumannya mau yang beli lunch sekalian which is jiwa bisnisnya berputar kita harus kasih tau mereka target kita berapa hari itu target transaksi yang mau kita kejar berapa itu harus selalu kita share itu dua poin yang paling penting sisanya mungkin briefing-briefing standar lainnya menu yang ready apa aja yang sold out apa aja poin-poin dari kemarin yang sudah terjadi misalnya kemarin ada komplain problemnya apa problem solvingnya gimana hari ini ada promo apa yang sedang dijalankan kadang-kadang kan mungkin onnernya bikin banyak banget promonya ya dalam satu punya 10 promo gitu kan harus selalu deriman gitu begitu pun dengan closing mirip-mirip oke sebenarnya masih ada banyak pertanyaan tapi kita teribasi waktu ya mas Angga luar biasa sejam ini kita bahas tentang operation tapi sebenarnya ini masih sebagian kecil sebenarnya masih banyak banget yang mungkin bisa di-sharing atau teman-teman perlu tahu tentang bagaimana merunning operation gak cuma dari sisi SDM atau yang efektif tapi banyak dari sisi gimana dapetin sales gimana dapetin profit yang bagus gimana inventory inventory dan sebagainya dan ini nanti akan kita lepas tuntas ya di acara full disk online kelas 9 yang kita akan adakan nanti di tanggal 24 dan tanggal 25 Oktober ya buat teman-teman semua nih yang memang pengen tahu lebih banyak atau lebih detail tentang operation bisa lihat tuh di bawah di pin itu teman-teman ada operation on detail kelas bisa langsung ke nomor handphone atau klik linknya untuk bisa join dan nanti kita ketemu lagi ya di acara full disk online kelas 9 di tanggal 24 dan tanggal 25 Oktober ini ya thank you mas Angga mudah-mudahan ini sharing ilmunya hari ini sangat bermanfaat banget ya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amajar ya buat mas Angga amin sama-sama teman-teman foodies ya iya oke gak gitu thank you mas Angga sampai ketemu lagi lain waktu foto dulu dong oh iya foto dulu kita foto dulu oke foto dulu dong nanti teman-teman boleh capture ya katanya biasanya kan oke kita foto dulu oke ya masih ada 1 menit 3 2 1 iya oke oke thank you mas Angga sampai ketemu lagi ya di lain waktu ya ya assalamualaikum thank you salam oke teman-teman foodies food wars Indonesia hari ini akhirnya selesai ya ada diskusi ngobrol-ngobrol santai tentang operation bagaimana membangun satu organisasi yang efektif dan efisien mudah-mudahan sharing hari ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipraktekan langsung ya teman-teman semua sampai ketemu lagi di acara IG Live Foodies berikutnya selamat seri semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.